Intro Sudirman selamat dari pembantaian massal karena peluru tentara abis Peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap komunis antara tahun 1965 sampai tahun 1966 merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Republik Indonesia Dalam peristiwa itu, tercatat 450.000 hingga 500.000 orang yang dituduh sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia dieksekusi dengan kejam oleh para anggota militer Walau begitu, ada beberapa orang yang berhasil selamat dalam peristiwa tersebut Salah satunya Mbah Sudirman, 84 tahun Meski telah berusia senja Namun dia masih teringat akan peristiwa maut yang hampir menimpanya dan teman-teman seangkatannya pada tahun 1965 Dulu saya termasuk anggota angkatan muda Saya salah satu orang yang aktif di organisasi saat itu Bersama teman-teman saya yang jadi korban dan dimakamkan di sini Kata Sudirman saat ditemui VivaCo.id di sela prosesi penisanan kuburan Plumbon, Semarang Senin tanggal 1 Juni tahun 2015 Namun, betapa kagetnya dia saat pemberangusan orang yang dituduh berafiliasi di Partai Komunis Indonesia itu dilakukan secara membabi buta Termasuk di wilayah Kendal, Jawa Tengah Tanpa tebang pilih, warga yang dicurigai turut terlibat dalam partai itu dikumpulkan di sebuah pabrik padi pelantara di Kaliwungu Sudirman salah satunya Pada waktu peristiwa horor itu terjadi Mbah Sudirman masih berusia 34 tahun Dia dan ratusan tahanan lainnya dibawa ke lokasi penembakan dengan menggunakan dua truk sampah dari Kaliwungun menuju hutan di Dusun Plumbon, Wonosari yang kini masuk ke dalam wilayah kota Semarang Malam itu ratusan orang dikumpulkan dan sesudah itu diperiksa yang akan ditembak di jejer-jejer Saya salah satunya, kata Sudirman menceritakan Saat datang tengah malam ratusan warga tersebut dibawa ke lokasi penembakan menggunakan dua truk sampah dari Kaliwungu menuju hutan Dusun Plumbon, Wonosari Wilayah yang kini masuk dalam area kota Semarang itu dulunya Kabupaten Kendal Tiba di lokasi eksekusi para tahanan sudah dihadapkan tiga lubang yang disiapkan untuk mengubur mereka Tanpa pikir panjang sejumlah korban disuruh berdiri berjajar dan ditembaki aparat Waktu itu kondisinya hujan gerimis Saya yang menunggu giliran menyaksikan teman-teman perjuangan saya lebih dulu ditembaki berkali-kali di badan Ujar dia Air mata Sudirman sempat berkaca-kaca mengingat pembantaian masal itu Waktu itu, Sudirman menyaksikan sendiri bagaimana semua rekan-rekannya dieksekusi terlebih dahulu Bahkan beberapa rekan sejawatnya yang mendapatkan jatah ditembak lebih dulu bahkan sempat memberi pesan terakhir kepada Sudirman untuk meneruskan perjuangan Salah satu yang masih diingatnya adalah pesan Sukandar Sukandar pesan, katanya teruskan perjuangan saya Jangan pernah menyerah menghadapi apapun Ujar dia Seingat dia, ada 28 orang yang menjadi korban penembakan itu Sebab dirinya adalah satu di antara orang yang berhasil selamat dari maut Saya selamat karena peluru aparat yang menembaki itu habis Kemudian saya dibawa lagi ketahanan di kendal, kata Sudirman Pada akhirnya, Sudirman berhasil selamat dari maut Namun setelah itu, penderitaan panjang terus menghampirinya Dia bahkan ditahan selama 8 tahun di sejumlah tahanan Yaitu Kendal, Nusa Kambangan, dan Semarang Saat di sana diinterogasi dan dipukuli terus Tapi Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan hidup Tapi saya selalu bilang tidak tahu apa-apa Mereka yang meninggal juga tidak pernah tahu tentang yang dituduhkan, kata dia Pasca keluar dari penjara, Sudirman bahkan kerap mendatangi kuburan masal plumbon Untuk mendoakan kawan-kawan yang dikubur dalam dua lubang secara bersamaan Itu dilakukan selama puluhan tahun saat kesehatan Sudirman masih normal Dulu sering kesini sendirian Biasanya tiap malam Jumat Kliwon Saat mata saya masih jelas melihat Saya sadar sebagai satu-satunya yang masih hidup Maka wajib doakan mereka, katanya Dia mengaku sering bermimpi ditemui teman-temannya yang sudah meninggal Satu di antaranya adalah korban perempuan bernama Moetia Semasa hidupnya, Moetia dikenal sebagai guru TK Perempuan yang kerap aktif di kepemudaan wanita Dulu Bu Moetia sudah mempunyai suami dan anak Memang dikenal aktif dan pintar Saya mengenal betul sosoknya, ujar dia Seperti diketahui, ada dua versi jumlah korban yang bersemayam di dalam satu liang di kuburan Plumbon Namun identitas pasti yang diketahui baru delapan nama Versi pertama, kesaksian warga menyebut, ada 24 korban yang dikuburkan Namun ada pula saksi lain yang menyebutkan, jumlah korban yang dimakamkan sebanyak 12 orang Kedelapan nama antara lain, Moetia, pada tahun 1965 dikenal sebagai guru TK Susatyo, pejabat Teraskendal, Sahroni, Darsono, Yusuf, dulunya Carik, Sukandar, Carik, Dulhamid, dan Surono Terima kasih telah menonton!